Halo Youtube, kembali lagi bersama saya di Agusti Channel Oke, kali ini saya akan memberikan informasi seputar kisi dan kesehatan lagi ya Jadi, video-video saya sebelumnya yang seputar kisi dan kesehatan itu Bersumber dari ahli kisi semuanya ya, jadi bukan dari saya Saya mendapatkan dari seorang ahli kisi Saya berikan kepada Anda yang belum tahu informasi itu ya Jadi, ini kembali lagi mengkonsumsi buah ya Mengkonsumsi buah yang benar itu satu Makan buah tidak boleh berlebihan ya, cukup satu saja sekali makan Makan buah yang bagus itu 20-30 menit sebelum makan nasi Misalkan Anda mau makan siang, jadi 20-30 menit sebelum Anda makan siang Makan buah dulu satu ya, itu waktu yang benar Kedua, jam 4 sore Anda makan satu buah ya Tonton video saya sebelumnya Buah apa yang baik untuk mengobati sakit apa Itu ada di video saya sebelumnya Silahkan ditonton Nah, buah apa ya silahkan Anda mau makan buah apa untuk mengobati sakit apa Anda makan satu buah di jam 4 sore ya Nah, jadi Jadi, makan buah maksimal jam 4 sore Malam hari stop, tidak boleh ya Kebanyakan cara makan buah malam hari dilakukan oleh orang-orang yang diet Orang yang diet, dia tidak mau makan nasi Yaudah, aku makan buah saja Itu salah Itu malah menyebabkan mengalapetaka bagi kesehatan tubuh Anda Kenapa saya bisa bilang begini? Karena Ini ada real, kisah nyata ya Sudah diperasakan oleh teman saya Yang gemar makan buah di malam hari Ya, itu Nanti akan saya ceritakan Jadi Memang itu terbukti Ini setelah saya mendapatkan informasi ini dari ahli gisi Ternyata makan buah di malam hari itu tidak baik Nah, lalu Teman saya Sakit Di sekitar leher ya Teman saya sakit di sekitar leher Dia berobat Ke rumah sakit terkenal Biaya mahal Diagnosanya katanya Syaraf kejepit di seputar leher ya Dikasih obat, tidak ada perubahan Lalu lari ke rumah sakit di Singapur Bayangkan Ke Singapur Dia dikasih obat, dikasih penyangga leher Bagi Anda yang tahu Orang yang dikasih penyangga leher Jadi lehernya kaku begini terus Sekarang ada penyangganya Nah, itu Juga Dari Singapur tidak ada perubahan Begitu saya main ke rumahnya Main, kenapa ini lehernya Karena rasanya seperti apa Rasanya sakit Kenceng Berat Sakit banget pokoknya ya Jadi Lalu saya coba untuk Mengulik-mulik Pola makan dia Apakah Ada yang bertentangan dengan Aligisi ya Yang sudah saya Dapatkan dari aligisi ini Ternyata Satu penyebabnya Dia suka makan buah malam hari Begitu dia pulang kerja Sudah disiapkan buah Potong-potong Masuk kulkas Dia sampai rumah Tinggal makan buah Segar Jadi merasa dia Segar Tetapi secara akumulasi Ya Karena itu sudah Terlalu dia melakukan pola Seperti itu terlalu lama Secara akumulasi Itu tadi Leher Seputar leher Sini kencang semua Sakit semua Nah Saya crosskan Ke informasi dari aligisi ya Saya crosskan Aligisi disitu Sudah meneliti di lab Jika kita Mengkonsumsi buah Malam hari Terlalu sering Maka Glukosa dalam buah Itu akan meningkat Sehingga Trigel serit Trigel serit Dalam tubuh kita Meningkat Trigel serit Nah Efeknya kemana Efeknya di seputar leher Nah Seputar leher Sini itu Kencang semua Kencang Sekencang Sakit Berat Seperti yang dirasakan Teman saya itu Lalu saya menghubungkan Apa ini ya Penyebabnya ya Saya langsung Bilang ke teman saya Lah Ini kok bertentangan Dengan aligisi Aligisi itu Bilang tidak boleh Makan buah Malam hari Nah Coba Solusinya Stop makan buah Lagi di malam hari Dia agak Tidak percaya Masa sih Buah Buah kan baik Iya Nah Oke lah Saya coba untuk Tidak makan buah lagi Di malam hari Mementok Maksimal jam 4 sore Dia lakukan itu Lalu tiba-tiba Belum ada sebulan Mungkin ya Hampir sebulan Mengabari saya Ngabarin saya Wah Mas Agusti Nah ternyata Benar informasinya Saya sudah tidak Mengkonsumsi buah Malam hari lagi Dan Sudah ringan Leher saya sudah Rasa enak Kembali normal lagi ya Jadi benar-benar Ternyata itu Masalahnya ya Wah Saya tidak akan Makan buah Malam hari lagi Nah Masalah sepele ya Masalah sepele Tapi Yang satu Merugikan kita Sudah berubat Sampai ke Singapur Mahal-mahal Hanya Penyebabnya Sepele Makan buah Di malam hari Jadi Bagi teman-teman Yang punya kebiasaan Makan buah malam hari Di stop ya Di stop Nanti secara akumulasi Dampaknya Seperti teman saya itu ya Jadi Sepele ya Sepele sekali Jadi mulai Jangan Makan buah malam hari Maksimal jam 4 sore saja Ya Itu tadi Informasi dari saya Seputar makan buah Di waktu yang Waktu-waktu yang benar Ya Oke Semoga informasi ini Bermanfaat Jika konten saya Video saya ini Bermanfaat bagi Anda Dan Anda juga peduli Ke teman-teman Anda Saudara Anda Silahkan di share Ya Berbagi itu indah Dan hati yang gembira Adalah obat yang Mujarab Oke Teman-teman Sekali lagi Terima kasih Salam buah-buahan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati